Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Hakim Ali Pandaraya dari Planologi Titanos 2015 Hari ini saya akan menjelaskan tentang teori pertumbuhan ruang Teori pertumbuhan itu ada tiga Yang pertama ada teori exogen Kedua teori endogen Dan ketiga teori spasial Yang saya jelaskan kali ini adalah tentang teori endogen Teori endogen itu terdiri atas sektor teori Sektor teori itu Berandaskan pada perekonomian Jadi sektor teori itu Proses perubahan ekonomi dari Sektor primer ke sektor Sekunder dan juga tersier Nah tiga faktor penyebab Sektor teori ini adalah Faktor nilai tambah Yang kedua faktor elastisitas Penawaran dan permintaan Dan ketiga ketika pendapatan meningkat Maka permintaan Sekunder dan tersier pun akan meningkat Hal ini juga dibuktikan oleh Grafik ceneri yang menunjukkan Perubahan sektor primer Ke sektor sekunder Yang akan saya jelaskan nanti Terima kasih Nah ini adalah grafik ceneri tentang sektor endogen atau sektor teori yang saya jelaskan tadi Garis vertikal ini menunjukkan Garis vertikal ini menunjukkan presentasi sektor Sedangkan garis horizontal ini menunjukkan pendapatan per kapita masyarakat Bisa dilihat garis yang menukik ke bawah ini adalah sektor pertanian Sedangkan yang menukik ke atas ini sektor industri dan jasa Ketika pendapatan per kapita masyarakat adalah 100 Maka sektor primer Yang ini pertanian lebih unggul Ketimbang sektor industri dan jasa Yang merupakan sektor sekunder dan tersier Namun ketika pendapatan per kapita masyarakat adalah 1000 Maka sektor primer yang pertanian tadi turun Langsung digantikan oleh sektor sekunder dan tersier Yang ini industri dan jasa Ini membuktikan bahwa ketika pendapatan masyarakat itu meningkat Dan kebutuhan primer itu sudah terpenuhi Maka kebutuhan akan sektor sekunder dan tersier Pasti akan meningkat Dan melebihi sektor primernya